Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana dari tim Ratu Adil memiliki tips buat kamu supaya hubungan kamu itu bisa langgeng Entah kamu baru pacaran, tunangan, atau sudah menikah Ada suatu tips supaya hubungan kalian selalu langgeng dan bahagia Karena banyak sekali zaman-zaman sekarang itu terjadi sandiwara, terjadi drama Entah drama pacaran, drama tunangan, ataupun drama keluarga Yang namanya drama itu pasti gak enak Isinya cuma nangis, berantem, sakit hati, kepahitan, cemburu, aduh pasti rasanya gak enak Rasanya itu pasti gak enak Lalu bagaimana cara mengatasi dari segala konflik drama Entah drama pacaran, drama tunangan, ataupun drama keluarga Ada beberapa cara untuk mengatasi itu semua Supaya hubungan kalian itu nyata, real, tanpa rekayasa Karena apa? Biasanya masa-masa pacaran, masa-masa hubungan itu kelihatan manis Kelihatan lembut, manis Dimana pacaran itu adalah hubungan yang penuh kepalsuan Penuh dengan konflik sandiwara Biasanya wanita akan menutup-nutupi jati dirinya di hadapan laki-lakinya Dia akan kelihatan manis, kelihatan baik, peduli, perhatian Uh, kelihatan yang manis-manis Sama, laki-laki di masa-masa pacaran Dia akan kelihatan, uh, keren, cool, perhatian, peduli Kemana-mana mau dianterin So sweet, manis sekali Karena apa? Masa-masa pacaran adalah masa-masa penuh kepalsuan Sandiwara kepalsuan terjadi di masa-masa pacaran Lalu, di masa-masa tunangan Ada lagi sandiwaranya Yang namanya pacaran Itu adalah suatu hubungan yang belum resmi Sedangkan setelah pacaran Lanjut ke tahap tunangan Tunangan adalah hubungan pacaran Yang sudah resmi Sudah mendapatkan izin dari kedua belah pihak Masih konflik sandiwara Konflik drama Itu masih berlanjut Saat di waktu-waktu tunangan Banyak juga konflik-konflik drama Ataupun sandiwara Contohnya Wah, si wanita ini Si wanita Wah, kelihatannya Uh, kelihatan mewah Kelihatan, wah Sudah cantik Wah, dia kaya Uh, keren Siapa sih laki-laki yang gak mau Sama wanita cantik dan kaya Pasti laki-laki terkundil-kundil Sama wanita cantik dan kaya Sama Seorang wanita Siapa sih gak yang gak mau Seorang wanita siapa yang gak mau Mendapatkan laki-laki cowok yang keren Cool Kaya lagi Pasti si wanita juga terkundil-kundil Sama laki-laki yang keren dan kaya Konflik drama masih berlanjut Berpura-pura Biasanya di saat-saat tunangan Masih ada kepura-puraan Masih peduli Masih, uh Masih kelihatan manis banget Lalu ke tahap nikah Ketahap nikah Setelah nikah Satu tahun, dua tahun kelihatan manis Lama-kelamaan Wujud aslinya kelihatan Sifat aslinya kelihatan Uh Ternyata istriku Yang dulunya kelihatannya manis Perhatian Dan dulunya kelihatan kaya Ternyata Istriku dia adalah gembel Dia adalah Orang yang Cuek Orang yang jutek Orang yang cerewet Cerewetnya Melebihi cerewetnya Kuntilana Aduh Pasti laki-lakinya Akan Geruntel Di dalam hati Sama Seorang wanita Kalau salah pilih laki-laki Setelah menikah Ya ampun Dia kecewa Kecewa Di dalam hati dia Suamiku Yang dulunya kelihatan Keren Dulunya kelihatan Tampang Dulunya kelihatan Oke Dulunya kelihatan Manis Perhatian Peduli Kaya Setelah kelihatan Wujud aslinya Ternyata Suamiku Pemalas Gak mau kerja Orang miskin Apalagi Dia tuh gak peduli Cuek Jutek Kemperoh Jorok Buat Ilfil Jadi Sandiwara-sandiwara Keluarga itu Tetap terjadi Ada juga Di dalam keluarga Wah Suami sudah nikah Punya istri Dia bosan Dia bosan Nyicipi Lubangnya si istri Ganti lubang lain Istrinya Cemburu Sakit hati Nangis lagi Sandiwara itu Menyakitkan Dan Dari tim Ratwadil ini Memberikan Suatu tips Buat kamu Supaya kamu Hidupmu Bahagia Langgeng Di dalam hubunganmu Yang pertama Yang pertama Jangan Menuntut Pasanganmu Sadarilah Setiap manusia Tidak ada Yang sempurna Jadi Jangan Pernah Menuntut Pasangan Yang sempurna Gak ada Sadar diri Kamu sendiri Itu gak sempurna Jangan berarat Pasanganmu itu Sempurna Carilah Pasangan Yang Karakternya Kualitas Imannya Kualitas Agamanya Itu Kuat Itu Baik Itu tips Yang pertama Tips Yang kedua Kamu Jangan Pernah Bersandiwara Di hadapan Pasanganmu Kamu Belak Belakan Saja Di hadapan Pasanganmu Dari awal Supaya Apa Supaya Pasanganmu Tahu Tentang Kamu Yang Sebenarnya Gak Usah Dibuat Buat Kalau Pasanganmu Tulus Menerima Kamu Dia akan Terus Berhubungan Dengan Kamu Tapi Kalau Pasanganmu Tidak Tulus Dia akan Melepasikan Kamu Dan Kamu Jangan Sungkan Sungkan Melepaskan Pasanganmu Yang Tidak Tulus Dengan Kamu Yang Ketiga Jangan Lupa Untuk Selalu Menjalankan Firman Tuhan Di Dalam Hubungan Entah Di Dalam Hubungan Pacaran Tunangan Ataupun Keluarga Menikah Selalu Utamakan Firman Tuhan Karena Apa Firman Tuhan Adalah Pelita Bagi Jalanku Firman Tuhan Adalah Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Pelita Cahaya Bagi Kakiku Supaya Kakiku Bisa Melangkah Lurus Dan Terang Bagi Jalanku Kalau Jalannya Terang Lewat Itu Enak Tidak Ada Masalah Jadi Jangan Pernah Menuntut Pasangan Dan Jangan Pernah Minta Pasangan Yang Sempurna Enggak Ada Kamu Sendiri Tidak Sempurna Banyak Kecacatan Banyak Kelemahan Setiap Manusia Seperti Itu Tapi Carilah Pasangan Yang Tulus Kepadamu Dan Tidak Bersandiwara Dan Uji Cobalah Pasangan Apakah Dia Benar Benar Tulus Atau Tidak Uji Cobalah Buat Saja Buat Saja Berbagai Tes Buat Saja Berbagai Uji Coba Untuk Pasangan Untuk Melihat Kesungguhan Keseriusan Pasangan Kepada Kamu Apakah Dia Benar Benar Mempertahankan Kamu Dan Tulus Kepada Kamu Atau Tidak Jangan Pernah Kamu Berharap Yang Berlebihan Kepada Pasangan Itu Sedikit Tips Supaya Kehidupan Hubungan Itu Baik-baik Saja Jangan Lupa Selalu Like Dan Subscribe Video In In N Terima kasih.